Terima kasih Anda masih bersama kami di Tayangan Kriminal, Sumatera Utara. Pemirsa diduga menganut aliran menyimpang seorang pria dihajar ratusan warga Desa Rumbio, Mandailing Natal. Akibatnya korban mengalami luka parah dan rumahnya hancur. Bahkan istri dan anak korban terpaksa mengungsi menghindari amukan warga. Ratusan warga melempari rumah Kasmiari alias Bayo Angin di Desa Rumbio, Kecamatan Panjang Bungan Utara, Mandailing Natal, Selasa Siang. Selain merusak rumah, warga juga menghakimi korban hingga menderita luka parah. Tidak hanya rumah Kasmiari, mobil milik perangkat desa setempat juga menjadi sasaran amuk masa, hingga kaca mobil pecah terkena lemparan batu. Aksi main hakim sendiri dilakukan warga terhadap Kasmiari alias Bayo Angin, diduga karena korban mengandut aliran menyimpang. Takut menjadi sasaran amuk warga, anak dan istri Kasmiari terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka di kampung lain. Bagasnya iya, itu tunggalak. Oh lah Pak, ini rompak nonton, sudah ada kan? Bagasnya ini rompak kalak. Jadi iya, itu isi tinggal. Keluarganya? Keluarganya iya. Kurba juru. Senari keluarganya iya. Kurba juru. Pemangung situ sedun. Oh lah Pak. Untuk menenangkan amuk masa, polisi kini berjaga-jaga di sekitar rumah korban dan juga kantor kecamatan setempat. Sementara pihak kecamatan masih mencarikan solusi terkait persoalan ini. Dari Mandeling Natal, Ahmad Husin Lubis, Ainews, melaporkan. Terima kasih.